Pemirsa IHSG pagi hari ini terpantau melemah dan untuk mengetahui pergerakan IHSG saat ini, kita akan bergabung bersama Velmi Laubela dan jurukamera Sartika Harahap, serta Fatan dari Bursa Efek Indonesia. Velmi, bagaimana dengan pergerakan IHSG saat ini, serta sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG untuk pagi hari ini? Setelah sempat dibuka pada zona merah atau melemah, seperti kurang lebih pada pekan lalu juga dibuka melemah, untuk mengetahui bagaimana kondisi atau tepatnya pergerakan indeks harga saham gabungan setelah satu jam pasca pembukaan pasar, malik kita pantau bersama di monitor Bursa Efek Indonesia terkait pergerakan dari IHSG. Indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 6.212 atau masih melemah 32,09 poin atau turun 0,52 persen setelah juga dibuka melemah pada pembukaan pasar pagi tadi. Saat ini volume transaksi peragangan tercatat sudah 1,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi peragangan 1,3 triliun rupiah dan juga untuk frekuensi transaksi peragangan sudah tercatatkan sebanyak 132.600 kali. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang melemah pada awal peragangan hari ini, Senin 27 Januari 2020, ini tadi pagi sempat dibuka turun tipis 0,05 persen atau 3,29 poin ke level 6.240,82. Kemudian sempat pukul 9 lewat 7 tadi indeks bergerak juga ke level 6.221,6 dengan juga masih pelemahan 22,5 poin atau 0,36 persen. Pada pembukaan pasar hari ini juga dari 10 sektor ada tercatat di sini 7 sektor yang terpantau bergerak melemah atau berada pada zona negatif yakni dipimpin oleh sektor pertanian yang turun sampai dengan 1,34 persen dan juga sektor tambang yang juga turun 1,04 persen. Dan juga ada juga sektor aneka industri, di sini tercatatkan juga naik tipis hanya 0,05 persen dan juga sektor finansial yang juga naik tipis 0,02 persen. Pada pembukaan pasar hari ini juga tercatatkan sebanyak 5 saham menguat, kemudian 21 saham melemah dan 649 saham stagnan dari 675 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan menurut para analis untuk pergerakan indeks harga saham hari ini dipastikan akan bergerak cenderung fluktuatif atau cenderung melemah juga ini dikarenakan oleh sejumlah sentimen diantaranya menyambung dari sentimen yang pada pekan lalu di mana IMF atau Dana Monetary International ini sempat merevisi proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di mana sebelumnya adalah 3,4 persen kemudian diturunkan menjadi 3,3 persen. Untuk pekan ini ternyata pelaku pasar juga masih terus dikhawatirkan oleh semakin melebarnya virus corona yang terjadi atau sudah menyebar ke beberapa negara. Oleh karena itu investor juga melihat terkait dengan menyebarnya virus ini di mana juga pada pekan lalu WHO sendiri telah menetapkan bahwa virus dari corona ini masih belum terlalu dikhawatirkan namun pasar akan terus melihat di mana pengaruhnya ini cukup besar bagi pergerakan indeks harga saham gabungan. Demikian kembali ke Anda Elisa. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda. Pemirsa Felmi Laubela dan jurukamera Sartika Rahab serta Fatan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.